Halo adik-adik Asyuhan, selamat hari minggu, selamat ketemu kembali dengan Tante Sandang Tante Sandang senang sekali mulai adik-adik semua semangat untuk mengikuti sekolah minggu Semua sebenarnya duduk manis di depan laptop, di depan handphone, duduk rapi di rumah Kita masih sekolah minggu di rumah, tapi walaupun di rumah kita tetap harus semangat memuji Tuhan Kita akan memulai sekolah minggu kita, dengan semuanya bangkit berdiri kita akan menaikkan ujian Haleluya, 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 haleluya Oke, semua siap memuji Tuhan, Tante Sandang siap, adik-adik juga harus siap Satu, dua, tiga Haleluya, 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 huji Tuhan Haleluya, 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 huji Tuhan Puji Tuhan, haleluya, huji Tuhan, haleluya, huji Tuhan Haleluya, 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 huji Tuhan 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 Haleluya, haleluya, huji Tuhan Haleluya, huji Tuhan Haleluya, haleluhi Tuhan, haleluya, puji Tuhan Haleluya, haleluhi Tuhan, haleluya, puji Tuhan Haleluya, haleluya, meluji Tuhan Haleluya, haleluya, meluji Tuhan Haleluya, haleluya, meluji Tuhan Haleluya, puji Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Karena kita harus saling mengasihi Sampai jumpa di video selanjutnya Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so The Bible tells me so Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Mana tangannya Dipatkan tangan Tutup mata Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang boleh kami Sampai dalam Yesus Kristus Kami sungguh mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan buat kami Terima kasih Karena Tuhan Boleh memberikan kesehatan buat kami Tuhan boleh menolong kami Pada saat kami Mengikuti sekolah minggu Pada pagi hari ini Berkati kami ya Tuhan Pada saat kami Mendengarkan cerita Alkitab Ajar kami untuk dapat duduk manis Dengan tenang Mendengarkan cerita Alkitab Tolong kami ya Tuhan Agar kami Boleh menjadi anak yang pintar Anak yang cerdas Anak yang takut akan Tuhan Kira nyangkau yang terus menjaga kami Siang dan malam Kau memberkati kami Dengan kesehatan Yang berdasar daripada Tuhan sendiri Tuhan juga memberkati Kedua orang tua kami Tuhan memberikan kesehatan Buat mereka Tuhan berkati Dalam segala aktivitas mereka Dan segala pekerjaan mereka Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya puji Tuhan Dan semua berkata Amin Oke Duduk yang manis Selipat tangan Kita siap mendengarkan cerita Alkitab Dari Tante Wiwi Tante Wiwi Tante Wiwi Halo Selamat pagi Anak-anak sekolah Minggu Asuhan Tetap semangat ya Untuk mendengar firman Tuhan pagi ini Ya Nanti kita sudah berdoa Sudah mengucap Tuhan bersama Sudah memberikan persembahan untuk Tuhan Nah sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab Ya Firman Tuhan pagi ini diambil dari kejadian 44 ayat 18 sampai dengan 34 Ya Siap ya diadik semua untuk firman Tuhan hari ini Yuk Sebelumnya Kita akan sama-sama Menjucapkan Kubuka Alkitab setiap hari Ya Yuk Yuk Sama-sama semuanya Kita akan menjucapkan dulu Kubuka Alkitab setiap hari Ku membacanya dengan Papa Mama Ku belajar banyak dari firmanya Taat setiap hari Dan terus menjadi kerang Kubuka Alkitab setiap hari Ku membacanya dengan Papa Mama Ku belajar banyak dari firmanya Taat setiap hari Dan terus menjadi kerang Ya Kita mau terus taat Untuk mendengarkan firman Tuhan tiap-tiap hari Ya Nah hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Alkitab Belajar dari firman Tuhan Firman Tuhan pagi ini diambil dari kejadian 44 ayat 18 sampai dengan 34 Yaitu Benyamin Saudara Yusuf Ya Ya adik-adik masih ada yang ingat minggu lalu pelajaran Alkitabnya Ya minggu lalu tentang Yusuf mengampuni Yusuf mengampuni kakak-kakaknya Ya Sekarang kita akan belajar bagaimana Yusuf sangat menyayangi adiknya Sangat mengasihi adiknya Nah kita mau lihat dulu ya Yusuf masih ingat ada berapa ya Saudara Yusuf Ya Saudara Yusuf ada banyak Ya Ya Nah Yusuf mempunyai ayah nama Bapak Yaakub Ya Bapak Yaakub ini mempunyai anak yaitu 12 anak laki-laki Yusuf Yusuf adalah anak ke-11 Yusuf mempunyai adik yaitu Benyamin Ya mempunyai satu adik laki-laki bernama Benyamin Yusuf mempunyai 10 kakak laki-laki Nah Yusuf saya sangat mengasihi Benyamin adiknya Benyamin adalah anak yang paling kecil ya Anak musuh Anak ke-12 Dari Bapak Yaakub Ia mempunyai 11 kakak Dan Yusuf adalah kakak nomor 11 yang paling dekat dengan Benyamin Benyamin ya anak yang paling kecil Sehingga ia sering kali tinggal di rumah bersama ayahnya Yaakub Benyamin sering menolong ayahnya untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan di rumah Sementara kakaknya Yusuf tidak ada di Mesir ya Dan kakak-kakaknya yang lain yang 10 kakaknya bekerja di ladang Bersama-sama mereka kakak-kakaknya ini setiap harinya bekerja di ladang Dan Benyamin tinggal di rumah bersama ayahnya Yaakub Nah pada suatu hari Kanaan dilanda kemarau yang panjang Ya dan Kanaan menjadi kekurangan makanan ya Nah Bapak Yaakub meminta Supaya anak-anaknya semua Pergi ke Mesir Untuk membeli bahan makanan Karena di Mesir bahan makannya Bahan makanannya sangat merimpah Banyak tersedia bahan makanan di Mesir Nah Benyamin diajak juga Untuk bersama-sama dengan kakaknya Pergi ke Mesir Wah sampai di Mesir mereka sangat terkejut Karena di Mesir mereka semua bertemu dengan Yusuf adiknya Ya Nah mereka sangat bersuka cinta Mereka bertemu dengan Yusuf yang selama ini Yang sudah lama tidak bertemu Nah Yusuf juga tidak terkejut Yusuf memeluk kakak-kakaknya satu persatu Ya dan saat Yusuf memeluk Benyamin adiknya Yusuf menangis Karena ia sangat tangan Sangat menyayangi adiknya yang masih kecil Lalu mereka semua bersuka cinta Mereka semua dijamu oleh Yusuf Untuk makan dan minum bersama-sama Mereka pasti sangat suka cinta Ya Nah pada saat kakak-kakaknya mau pulang Ya kakak-kakaknya sudah mendapatkan bahan makanan Dan Yusuf meminta supaya mereka menjemput ayahnya Untuk dibawa ke Mesir Supaya ayahnya bertemu juga dengan Yusuf Dan Yusuf meminta supaya Benyamin adiknya Yang sangat disayanginya tetap tinggal di Mesir Ya karena Yusuf masih sangat kangen dengan adiknya Ya Nah pada saat kakak-kakaknya pulang untuk menjemput ayahnya Karena Benyamin tetap tinggal di Mesir Karena Yusuf masih kangen dengan Benyamin Ya Yusuf sangat mengasihi Benyamin Yusuf sayang dengan adiknya Dan Benyamin juga sayang dengan kakaknya Yusuf Ya mereka tinggal bersama-sama di Mesir ya Mereka bersama-sama tinggal di Mesir Yusuf dan Benyamin Nah apa ya yang bisa kita contoh dari cerita Benyamin dan Yusuf sebagai kakak dan adik Ya kita saling mengasihi dan menyayangi kakak dan adik Yuk kita juga mau mengenal siapa saja anggota keluarga kita Ya di dalam keluarga besar kita Ada opa ya Ada oma Lalu ada papa Ada mama Kakak Adik ya Kakak laki-laki kakak perempuan dan juga adik yang masih kecil Ya seluruh keluarga Saling mengasihi ya Saling menyayangi ya Tuhan sangat mengasihi keluarga Ya mengasihi semua anggota keluarga Ya Tuhan mengasihi oma Mengasihi opa Tuhan mengasihi papa dan mama Tuhan mengasihi kakak Mengasihi adik Ya Anggota keluarga juga mau saling mengasihi ya adik-adik Kakak mengasihi nenek ya Mengasihi papa dan mama Dan juga mama dan mama Mama dan papa mengasihi anak-anak Dan kakak juga mengasihi adik Kita semua mau saling mengasihi Coba lihat ya contohnya kakak mengasihi adik seperti apa ya Ya kakak dan adik bisa main bersama-sama Ya kakak dan adik tidak boleh rebut-rebut Kakaknya mengajari adiknya untuk bermain Mengajar adiknya bermain Sehingga adiknya bisa bermain dengan baik Ya siapa yang sayang dengan adik Ya hebat Kakak sayang dengan adik Mengajar bermain bersama Lalu Wah hebat Kakak menyuapi adik Siapa yang sudah bisa menyuapi adik yang sudah punya adik Ya Kakak bisa membantu mama Untuk menyuapi adik Untuk menjaga adik Wah hebat Wah hebat Kakak sangat menyayangi adiknya Kakak sangat sayang Sangat mengasihi adiknya Pasti adiknya juga sayang dengan kakaknya Karena kakaknya mau menjaganya Ya 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 Kakak juga bisa menemani adik Ya Waktu mama sedang ke masak Atau mama sedang mengambilkan minuman atau makanan Ya Supaya adik tetap terjaga Ya tidak ada mana-mana yang masih kecil Kakak bisa membantu mama untuk menemani adik Menemani adik bermain Menjaga adik Ya Hebat Kakaknya menjadi kakak yang baik Yang mau menolong adik Yang mau menyayangi adik Oke Untuk Supaya mama juga bisa beraktifitas yang lain Wah Hebat ya Semua Kakak-kakak disini Iya Kita mau belajar seperti Yusuf Sangat menyayangi adiknya Ya Sangat mengasihi adiknya Kalau bermain Harus Baik Kita usah berikut Ya Bisa bergantian Bisa saling menjaga mainannya Supaya mainannya juga tidak berusaha Nah Itulah cerita kita Begini adik-adik Kita mau menyayangi adik Ya Kita mau menolong adik Menjaga adik Ya Nah sekarang Kita akan menerukan ayat hafalan Ya Ayat hafalannya Diambil dari Yohanes 13 Ayat 34 B Kamu harus saling mengasihi Ya Diulah lagi ya Ya Ayat hafalan diambil dari Yohanes 13 Ayat 34 B Kamu harus saling mengasihi Ya Kamu harus saling mengasihi Yohanes 13 Ayat 34 B Ya Ya Itulah Jutaan kitab Maki ini Yoh Sekarang Kita akan menutup Sekolah minggu kita Dari ini Sebelumnya 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 Kita akan menyanyikan lagu Rukun Rukun Cinta Satu sama lain Dari ini Tunjukkan Tunjukkan Saksikan Tuhan Binta buktinya Tunjukkan Saksikan Tuhan Minta buktinya Minta buktinya Tunjukkan Tunjukkan Saksikan Tuhan Minta buktinya Ya 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 Untuk menutup Sekolah minggu hari ini Kita mau berdoa ya Danyi Mengucap syukur Atas Waktu yang Tuhan beri Untuk mendengarkan Firman Tuhan pagi ini Yuk Kita mau lipat tangan Tutup mata Tutup kepala Kita mau berdoa Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Untuk firman Tuhan Yang sudah kami dengar Pagi ini Kami mau Tuhan Menjadi kakak Menjadi adik Yang saling mengasihi Saling menyayangi Kami mau Selalu taat Selalu Mendengar Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Terima kasih Bapak Atas waktu Yang Tuhan beri Tuhan Berkati Kami Tiap Tiap hari Sepanjang Minggu depan ini Kami semua Boleh beraktifitas Dalam kasih Dan dekat Tuhan Dan Minggu depan Kami boleh bersama-sama Mengikuti Sekolah Minggu Kembali Terima kasih Bapak Dan Tuhan Yesus Sudah berdoa Dan bersyukur Amin Ya Sekolah Minggu hari ini Sudah selesai Terima kasih Anak-anak Tuhan semua Sampai jumpa Minggu depan Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi semuanya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton